Pemirsa meskipun dalam kondisi terluka akibat terjepit dan tertimpa puing bangunan, Sopir Bus Pandawa sampai saat ini belum ditemukan. Nah, petugas berharap ya, agar Sopir dapat segera menyerahkan diri untuk dimintai keterangannya. Sehari setelah kejadian, itulahkan maut yang menewaskan empat penumpangnya. Ternyata sang Sopir tidak kunjung ditemukan batang hidungnya. Bagaikan di telan bumi, Sopir yang diakini terluka ternyata tidak ditemukan di sarana kesehatan. Padahal pasalnya, jika melihat kondisi bus, bagian depannya rusak parah. Dari pengakuan penumpang bus yang selamat diketahui, sang Sopir sempat terhimpit sebelum diselamatkan warga untuk dibawa ke rumah sakit. Informasinya kan dari Panjalo di Rujuk ke Jamis. Dari Jamis, setelah kita telusurin, tidak ada di sana. Jadi, jawab sini belum ditemukan ya? Belum, Pak. Ada indikasi kabur ya? Mudah-mudahan, janganlah. Polisi menghimbau Sopir atas nama IPAI bisa menyerahkan diri karena dibutuhkan keterangannya. Eko Setia Budi melaporkan dari Jamis, Jawa Barat.